Akibat letusan Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021 lalu, sejumlah orang masih dinyatakan hilang. Termasuk keluarga Devani Ramadhani, warga Dusun Kebon Agung Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Lumajang, Jawa Timur. Saat kejadian, Devani masih berada di perantauan lantaran masih ada kegiatan di kampusnya Universitas Jember. Saat mendapat kabar Gunung Semeru meletus, ia langsung panik dan meminta keluarganya untuk mengungsi ke rumah saudaranya yang ada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwatas, Kabupaten Jember. Setelahnya, Devani langsung menuju ke Lumajang dan langsung mencari keluarganya. Dikutip dari kompas.com, Rabu 15 Desember 2021, ia langsung mencari tujuh keluarganya yang hilang, mulai dari sepupu hingga sangpaman. Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil lantaran BNPB menetapkan status siaga waspada. Devani kemudian menetap di posko pengungsian selama lima hari. Setelah itu, dirinya kembali ke rumah untuk melihat kondisi dan mencari keluarganya. Devani bersama keluarganya juga terus mencari tujuh keluarga tersebut. Namun, yang ditemukan hanya tiga orang, yakni dua sepupu yang seumuran dengan dirinya serta sangpaman. Devani bercerita rumahnya memang sangat dekat dengan aliran lahar erupsi Gunung Semeru, hanya sekira 500 meter. Beruntungnya ayah dan ibu Devani berhasil selamat dari insiden tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!